DUNIA MISTIS DUNIA MISTIS Kabar mistis datang dari sebuah rekaman video yang menunjukkan keberadaan makhluk astral di salah satu rumah sakit. Kabar ini menyebar di berbagai portal digital sehingga menjadi viral di berbagai media sosial. Video yang tidak sengaja terekam oleh CCTV tersebut menunjukkan sebuah keanehan dari salah satu benda mati yang ada di rumah sakit tersebut. Beberapa alasan mengapa rumah sakit menjadi angker. Yang pertama karena ada tempat persalinan dimana ada aroma yang keluar dan tentunya darah. Yang kedua lokasi rumah sakit biasanya ada kamar jenazah. Dalam video yang telah diputar banyak orang ini tampak sebuah berangkat atau tempat tidur untuk pasien yang bisa didorong. Tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Pergerakannya begitu tegas dan berulang-ulang seolah ada makhluk astral yang sedang menaikinya. Sebenarnya apa penyebab emergency bed tersebut bergerak dan siapakah? Ini bukan hoax. Muncul kartu Knight of Swords yang menunjukkan bahwa bukan makhluk astral ataupun jin. Tapi merupakan salah satu korban dari kecelakaan yang meninggal karena kriminalitas. Karena terlihat disini memang meninggalnya karena benda tajam. Laki-laki. Jadi kembali lagi bukan sosok makhluk astral ataupun jin yang tinggal di rumah sakit. Saya jelaskan lebih lanjut lagi kartu berikutnya. Pergerakan itu terjadi karena ruh dari orang yang meninggal tersebut belum 40 hari meninggal. Sehingga dia ingin berkomunikasi dengan manusia untuk meminta bantuan. Apa yang terjadi pada dirinya. Karena cara meninggalnya yang tidak wajar dikroyok dengan menggunakan pisau tajam. Mungkin untuk kepastiannya bisa mengecek pada tanggal tersebut di kamar jenazah. Ada korban yang meninggal karena kriminalitas menggunakan benda tajam. Pergerakan dari benda tersebut sempat terhenti ketika muncul seorang petugas rumah sakit yang ingin mengambil air minum. Namun tak lama kemudian benda tersebut sedikit mengalami pergerakan. Tentu saja hal ini menimbulkan rasa penasaran dari petugas rumah sakit tersebut. Sehingga ia menghampirinya untuk memastikan apa yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Niat petugas itu menuntaskan rasa penasaran seketika berubah menjadi sebuah ketakutan. Tatkala benda tersebut semakin bergerak secara frontal. Tanpa berpikir panjang ia pun lari meninggalkan lokasi dengan penuh kepanikan. Kejadian yang menunjukkan sebuah keusilan dari makhluk astral dalam mengganggu manusia. Saya akan membahas sedikit tentang mengapa makhluk goi bisa menggerakkan benda. Sebelum saya jelaskan, ada satu indikasi yang bisa kita logikan adalah tentang telekinasis. Telekinasis, kemampuan manusia menggerakkan benda tanpa disentuh. Mengapa? Karena manusia menggunakan energi di luar logikanya mereka. Saya kategorikan bahwa jin, jenis-jenis hantu memiliki energi yang di luar batas kemampuan manusia. Ini salah satu alasan mengapa hantu bisa menggerakkan benda. Yang kedua, memiliki energi yang lebih kuat dari makhluk halus itu. Makanya mampu menggerakkan benda berat, mampu menyerupai segala macam bentuk, itu salah satu dari kekuatan jin. Lalu apa sebenarnya tujuan makhluk goib menggerakkan bentuk? Yang paling sering saya temui karena mereka merasa terganggu keberadaannya, itu. Lantas, mengapa makhluk astral memilih menggerakkan tempat tidur dibandingkan benda lain yang memang berada dalam rekaman CCTV tersebut? Apa yang membuat dia memilih untuk menggerakkan emergency bed? Karena emergency bed tersebut adalah tempat terakhir dari korban menghembuskan nafasnya. Dan masih ada bekas sisa-sisa darah yang belum selesai ataupun belum kering dibersihkan secara benar. Kita bisa melihat simbol The Tower adalah perjalanan berikutnya menuju ke alam bakar. Dan di sini ada hambatan. Karena kembali lagi, orang yang sudah meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, harus dibersihkan segala hal yang berhubungan dengan kehidupannya sebelum meninggal. Sulit diterima logika, namun ada yang mengalaminya. Jelas semua berbeda karena mereka ada di dalam dunia. Lalu, bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!